Intro Nah, Hotizen sekarang saatnya kita latihan padamkan api nih Wah, sanggup gak ya abang? Yuk, check this out Mak, sekarang kita mau ngapain Pak Gatot? Ya, kita coba akan sampling Gimana caranya mematikan atau memadamkan api Dengan pengurangan unit dan nozzle Oke, siap Siap, main go Oke Tidak, dua, dua, dua Tidak, 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 tidak Tidak Tidak, menari Tidak, menari Sudah, mau mati Ayo, mau mati Ayo, maju Ayo, maju Oke, si Kanat, berangkat Bagus Resi, resi Wah, seru banget guys Ternyata guys Memadamkan api tidak semudah yang kita pikirkan guys Itu baru api beneran Berapa ya? Api asmara guys Api asmara ya Api asmara ya Luar biasa gila Bang, gimana bang? Rasanya bang? Di ngos-ngosan Di ngos-ngosan Usian lu, cape lu Cape lu dia lu Ke jantanan gue udah hilang Tau lu Cape Diangkat ke 55 meter Suruh nyiram-nyiram air Suruh nyetir mobil pemadam Luar biasa Hotman Oke guys, sekarang kita masih banyak keseru-keseruan lain Tetap di The Hotman Oke guys, kita balik ke Hotcasus Ini ke salah satu segmen yang kita tunggu Kalau ada Hotman Paris Pastinya orang pengen tahu Bagaimana masukan dari segi hukum Hotcasus Ini kita mau ngebahas ke semangat Kasus Hotman atau kan seorang lagi? Banyak soalnya Banyak Jangan ada yang keseorang lagi Ya Allah Wih, kelingking Semangat main Semangat main Oke bang Ini ada kasus Katanya istri sah Membunuh selingkuhan dari suami ini Ya Sampai denger gak? Ya, saya dengar Dia datang ngintip Udah-udah mau Seolah-olah cowok Cowoknya yang datang Penal dia yang datang Lalu dibunuh itu cewek gitu kan Betul Nah kalau kayak gitu gimana bang? Itu berarti Bukan pembunuhan spontan Berencana Berarti pembunuhan berencana Ancaman hukumannya Seumur hidup Atau hukuman mati Ya Kecuali mungkin nanti Hakim mempertimbangkan Bahwa Selama ini dia dihianati Dan masih ada anak-anaknya Itu bisa alasan meringankan Tapi bukan berarti melepaskan Hukum aja berarti itu pembunuhan berencana Ya Jadi berencana itu artinya Pembunuhan itu direncanakan Ya Kalau pembunuhan biasa itu spontan Berantem langsung berantem Ya Ini ada pertanyaan nih bang Sebetulnya kalau orang jatuhin hukuman mati itu Hukuman Eh sorry Hukuman seumur hidup itu Seumur hidup artinya seumur dia pada saat jatuhin hukuman Seumur dia pada saat jatuhin hukuman Oh misalnya dia jatuhin hukuman Dia usia 28 Berarti 28 tahun Oh Bukan sampai meninggal ya Bukan sampai dia mati ya Bukan ya Oke Fi Ini belajar deh Fi Misalnya kalau ente kan juga poligami nih Fi Oh iya 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 Empat Iya dong bang Tapi gak pernah ketika denger Iya Tuh makanya orang-orang selalu Hotban belulu Aku belulu Yang gini aja lah pak istri yang empat Yang gini coba Yang gini aja Yang gini aja empat Cuma sangat Maksudnya kan kalau opi kan emang empat itu tetap Kalau lo kan yang satu tetap Yang eceran kan banyak kalau lo Iya kan Eee Ecer Ecer Kawah mecer Oke Tapi gimana caranya Fi Maksudnya ngeliat begini nih orang bini dua Ternyata ada sampai mau bunuh-bunuhan Fi lu empat Alhamdulillah ya Maksudnya aman Sebetulnya rumah tangga itu memang kan persoalan yang paling berat Bener Berarti kita harus ngatasi rumah tangga itu yang penting Kedewasaan Cara bagiin uang gimana Kenapa bang Cara bagi uang untuk empat itu Saya justru begini bang Saya jadi di dalam istri-istri saya punya ketenangan Karena memang Mereka di antara mereka itu gak ada yang nuntut Jadi upamanya saya dapat hasil berapa duit gitu bang Kita kasih serang sedikit-sedikit mereka nerimain aja Gitu Gitu Lu yakin mereka gak selingkuh Saya yakin bang Dari mana lo tau gak selingkuh Kalau Hotman lewat Lamborghini bisa tergoda ya Pasti Di nengok bang Ya siapa tau ada toke Arab sih tetangga lu Hahaha Ada toke Arab Yang paling muda Istri paling muda umur berapa? Umur 25 tahun Istri paling tua umur berapa? Yang istri paling tua umur berapa? Yang istri tua 35 35 Masih pada muda 35 Terus? 32 32 29 29 Kau udah berapa kali cerai? Oh saya gak pernah cerai bang Jadi saya sejati ke dalam 5 Saya nambah terus Bukan Saya mau nikah umur 27 Ya berarti bini lo kan gak mungkin dong umur 35 Jadi begini ya saya Ya saya ceritain bang Asal mu Yang ceritain aslinya Jadi semuanya 4 itu sekarang Udah enggak Jadi yang pertama almarhum Yang kedua Yang 35 tuh Yang awal Yang awal Bagi udah nikah 5 kali Ya jadi sekarang yang sisa 3 Yang sisa 3 Yang pertama banget udah almarhum sih Almarhum Ya itu karena lo apa? Apa? Sakit Sakit Makan hati gitu sama lo Makan hati Terus? Anjol Udah Udah Masih ada Masih ada Tadi gak disebut yang ke 50 Udah ketuaan Oh gak masuk Udah Udah Ayy Kok hebatnya disebut Ya terus Kenapa? Yang satunya lagi Yang ketiga 29 29 Gila Masih seger dong Masih seger Terus lanjut Yang ke 4 25 25 Waktu kau ngerayu yang buku 24 Apa yang kau janjikan ke mereka kakak Karena kau jaring masing gitu Atau apa? Sehingga dia mau Ya jadi gini bang Kalau saya sih yang penting Kalau saya suka bilang Apa yang kau janjikan sehingga dia mau Itu Karena bergaul Karena berteman Limat apa bagaimana Relax apa bagaimana Nyaman apa bagaimana Akhirnya jadi bang Kenapa bang Apa sih lu bang Gemes ya Oh kenapa lu Tadi tiapannya ada kajaran dari OP Walaupun Poli tadi cukup berapa Tapi bisa Bisa semuanya aman ya Oke Fania Kalau kamu di posisi istri sah Hmm Suami kamu Punya pelakor Apa yang kamu lakukan Pendingan lu cerai Apa lu terlibat dari kasus barusan Cerain aja Ngapain aku harus sampe seumur hidup Di penjara Kan harus kita aja Hilang satu tumbuh seribu say Bener gak bang Hmm Hilang satu tumbuh seribu Ya kalau gua udah pasti Gua cari yang baru terus Iya Gitu 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 Lu kalo maafannya Oke nih Aku suka sama dia Tapi jujur aja Iya Yang perlu dicurigain Bukan hanya laki Tapi Yang selingkuh Tapi istri kita juga Iya Bener Karena cewek juga banyak loh Iya Gitu loh Laki selingkuh Berarti ada cewek yang selingkuh kan Laki selingkuh bukan sama tembok Memang seorangnya Cewek yang selingkuh sama dia gitu Iya Artinya bukan hanya Artinya kalau ada cowok selingkuh Berarti ada cewek selingkuh Cewek itu siapa Ada yang istri orang Ada yang masih single Begitu loh Iya Tapi kalau Fania misalnya ntar mau nih Akhirnya dipersunting sama lu Tapi Fania bilang Gua gak mau lu punya aspre-aspre lagi Mau gak lu lepas aspre lu dan 40 itu Buat Fania Kan aspre yang 40 itu kan bukan istri gue Iya tapi gak boleh Iya Gak suka Gak suka Gak suka ada cewek lain di sebelah itu Nah lu gimana ya Cepet ayo kalau mau nih Penghulu mumpung ya lu berdua Gua berdua nih aburan dah Ayo let's go Itu belum bisa saya jawab gini loh Gitu kan Oh udah Bye Tetap di The Hotmart Gitu kan תAY яр